Universitas Pelita Harapan kembali mengukuhkan guru besar yang ke-14 di kampus tersebut. Pengukuhan guru besar bidang teknik, kimia, fakultas, sains, dan teknologi ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi sivitas akademik, juga bagi masyarakat melalui penelitian dan inovasi di bidangnya. Universitas Pelita Harapan resmi mengukuhkan guru besar bidang teknik kimia Prof. Melani Cornelia. Vektor Universitas Pelita Harapan Jonathan L. Parapak menyatakan pengukuhan guru besar UPH yang bertempatan pada hari kebangkitan nasional 2021 ini memiliki makna khusus, yaitu kebangkitan kaum perempuan yang semakin hebat dalam dunia penelitian dan pendidikan. Pengukuhan guru besar UPH tersebut dihadiri oleh Kepala LL Dikti, wilayah 3, Prof. Agus Setiabudi. Agus Setiabudi mengapresiasi penaman guru besar di kampus tersebut. dan mendorong agar di masa pandemi semangat meneliti dan berinovasi tak boleh luntur. Mengapa saya angkat dua hari itu? Karena hari ini merupakan hari yang luar biasa, paling tidak bagi Universitas Pelita Harapan. Saya boleh mengatakan hari ini ditandai dengan hari kemenangan. Dengan ya kita menyaksikan ya peresmian dari Profesorship, dari Profesor Melani. Sekarang kita bersyukur karena di dibat ini ada dua Profesor Wanita. Jadi itu adalah satu kebangkitan ya kaum wanita untuk mungkin semakin hebat di dalam ya dunia penelitian dan juga dunia pendidikan. Tentunya ini bisa menjadi amunisi UPH, Mbak Irah, untuk meningkatkan kinerjanya yang lebih baik lagi. Nah karena dengan peningkatan kinerja UPH yang semakin baik, secara tidak langsung kinerja LL Dikti, wilayah 3 juga akan terangkat naik, Mbak Irah. Dalam orasi ilmiahnya di acara punggukan soal pemanfaatan teknologi dalam mengelola sumber daya alam menghayati nabati menjadi produk pangan sehat, Profesor Melani Kornelia menyebut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya penelitian soal jamu kunyit asam yang memiliki kasiat yang baik bagi tubuh, sampai penemuan soal biji durian yang mengandung pati dan bisa dimanfaatkan menjadi bahan dasar plastik biodegradable. Profesor Melani mengatakan, ia akan terus mendorong dosen agar tetap meneliti dan memberikan kontribusi. Nah bagaimana kita meningkatkan nilai dari si jamu kunyit asam itu melalui penelitian sehingga rasanya enak dan antioksidannya masih ada gitu ya. Jadi disini kita lihat formulasinya, dibuat berbagai formulasi dengan air, dengan asam, kemudian dengan waktu perebusan yang berapa lama, sehingga diperoleh antioksidan komponennya fenolik, flavonoid, itu masih yang terbaik. Penelitian yang terakhir adalah tentang disertasi saya, yaitu memanfaatkan pati biji durian untuk membuat kantong plastik belanja yang ramah lingkungan atau biodegradable. Bapak-Ibu semua kita tahu kalau kantong plastik itu ada tiga jenis, yang satu konvensional, yang biasa keresek, yang ada di pasar itu, itu tidak akan hancur, yang jadi polusi di mana-mana. Kemudian dengan teknologi ada yang namanya oksodegradable, kita memanfaatkan bahan kimia sehingga kantong plastik itu bisa teroksidasi, bisa pecah, rusak sendiri. Dengan pengukuan guru besar di bidang teknik kimia Fakultas Sains dan Teknologi UPH tersebut, diharapkan mampu memberikan manfaat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Irahulu, Berita 1, Jakarta. Silakan Ibu Christine Wijaya boleh ada ambil posisi.